Terhadap manajer Timnas Indonesia, Sumarji, meminta maaf sembari menangis. Momen ini terekam dalam video short yang diunggah oleh akun YouTube milik Effendi Ghazali. Dalam video tersebut tampak ofisial Timnas Thailand menangis dan memeluk Sumarji. Sumarji pun tampak tersenyum atas sikap ofisial Timnas Thailand dan memaafkan terkait tindakannya itu. Pada momen tersebut tampak pula pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri dan juga asisten pelatih Bima Sakti. Setelah berpelukan dengan Sumarji, ofisial Timnas Thailand pun juga turut bersalaman dengan Indra Syafri dan juga Effendi Ghazali. Dengan terbata-bata, ofisial Timnas Thailand kembali meminta maaf atas insiden pemukulan terhadap Sumarji tersebut. Seperti diketahui, insiden pemukulan terhadap Sumarji terjadi di tambahan waktu babak pertama ketika pertandingan final sepak pula antara Timnas Indonesia U22 versus Thailand pada selasa 16 Mei 2023 malam. Pada saat itu, kericuhan diawali ketika Timnas Indonesia unggul 3-2 lewat gol dari Irfan Jauhari selesai memanfaatkan kesalahan umpan dari lini belakang Thailand pada menit ke-94. Pasca gol tersebut, kericuhan di pinggir lapangan pun terjadi. Akibatnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji sampai jatuh tersungkur selesai dipukul oleh ofisial Timnas Thailand. Alhasil, bibir Sumarji tampak berdarah dan harus diwabung oleh anggota ofisial Timnas Indonesia ke bench. Sementara itu, selesai pertandingan, Sumarji menceritakan kronologi dirinya dipukul oleh ofisial Thailand. Menurut Sumarji, awalnya dirinya berniat untuk memisah keributan kedua tim, namun malah terkena bogem dari tim Thailand. Meski mengalami luka di bagian bibirnya, Sumarji sukses mengantarkan Timnas U22 Indonesia meraih menalik mas di SEA Games 2023. Atas prestasi tersebut, Timnas U22 Indonesia berhasil memecahkan sejarah dan mengakhiri penantian panjang setelah 32 tahun untuk menggenggam medali emas di ajang SEA Games. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!